Teruk terwonton bermuatan oli ini menabrak truk koltisel bermuatan telur dan jagung yang mungguk di badan jalan hingga terguling di jalur pantura alas roban Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Saat kecelakaan terjadi, truk yang melaju dari arah Jakarta menuju Semarang ini melaju dalam kecepatan tinggi. Di duga, sopir truk terwonton yakni Chandra, 45 tahun, warga Cilegon, Banten, mengantuk saat mengemudi. Akibat kecelakaan ini, sopir truk koltisel, Sunardi, 57 tahun, warga Sido Harjo, Jawa Tengah, tewas mengenaskan tergenjat bodi truk. Sementara, sopir truk terwonton Chandra yang duga mengantuk mengalami luka ringan dan sakit di bagian perut. Korban meninggal dunia langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah limpung Kabupaten Batang. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan saat lantas Polres Batang. Selamat malam pemirsa. Apa kabar anda? Kecelakaan antara truk yang menyebabkan satu orang di dunia di Batang, Jawa Tengah menjadi penyuka jumpa kita di AISPAY. Kami juga akan bahas ditolaknya kenaikan QMP DKI Jakarta oleh pengadilan Rata Usaha Negara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan AISPAY. Musyawara cabang serentak seluruh Dewan Perwakilan Cabang Partai Demokrat Sumatera Utara berlangsung ricoh. Dua kubu calon ketua DPJ Partai Demokrat Kota Medan saling beku hantam. Lantaran salah satu kubu dinilai cacat administrasi. Dua kubu calon ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Medan saling beku hantam. Pelantaran salah satu kubu calon ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Medan tidak dapat melengkapi administrasi dalam penyuratan, kemudian dinilai cacat oleh pengurus pusat Partai Demokrat dan dilarang masuk. Musyawara serentak seluruh DPC Partai Demokrat Sumatera Utara dihadiri empat daerah di Sumatera Utara, yaitu Sibolga, Pak Pak Barat, Tanjung Balai, Kota Medan, dan Asahang. Biasa dalam organisasi terjadi dinamika yang seperti tadi kawan-kawan tadi saksikan bersama, ada miskomunikasi antara pihak panitia dan pihak dari DPC Kota Medan, salah satu pelukung kandidat saling. Saat ini musyawara serentak seluruh DPC Partai Demokrat Sumatera masih berlangsung dengan suasana panas. Polisi kemudian diturunkan untuk mengawal musyawarah cabang Partai Demokrat untuk mencegah kericuan yang bisa saja terjadi lagi. Mirsa dua kelompok hormas di Kalbantin Bekasi, Jawa Barat terlibat bentrokan menggunakan batu, kayu, dan petasan. Bentrokan terjadi karena rebutan pengelolaan pasar tumpah. Dua kubu hormas yaitu GMPI dan GMBI terlibat bentrok di jalan RMR Tadinata, Cikara, Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu Malam. Bentrokan terjadi akibat rebutan pengelolaan lahan pasar tumpah yang berada di area tersebut. Kedua kubu saing serang menggunakan kayu dan petasan. Ketugas Kepulisan Pores Metro Bekasi sempat kesulitan membubarkan masa karena kedua kubu masih bersikeras untuk saling serang. Akibat bentrokan, seorang warga terkena lemparan batu. Kedua kubu sudah mundur dan tiada masalah. Nanti kalau ada yang ternyata melakukan pelenggaran, melakukan pidana, ya nanti kita proses. Ketuguran juga laporannya, kita proses. Jadi, sekarang ini sudah kondisi, ya. Sudah disidentasi, Pores bersama dengan proses. Selama bentrokan, goluntas lokasi sempat tersendat. Satuan Reserse Narkoba Pores Jakarta Utara bersama Brimob Polda Metro Jaya kembali menggerbek kampung Bahari. Namun, penggerbekan tersebut mendapatkan perlawanan dari warga. Sejumlah warga berusaha menghalang-halangi polisi ketika membawa seorang warga yang dicurigai menjadi bandar narkoba dalam penggerbekan kampung Bahari, Jakarta Utara. Keributan antara warga dan petugas berlangsung cukup lama. Warga tidak terima anggota keluarga mereka di bawah polisi lantaran memiliki narkoba. Meski demikian, polisi tetap membawa warga yang diduga menyimpan dan mengedarkan sabu. Apabila ada info, biasa dari warga masyarakat sana lakukan info, kita lakukan perlendakan. Sama-sama dengan rakan-rakan dari Bimob Polda maupun Bimob Polda dan Kores Jakarta Utara. Alhamdulillah, semenjak kita ada pospor di sana tidak ada kendaraan lagi. Walaupun ada yang mungkin masih masyarakat melihat, tapi sudah tidak seperti dulu. Dalam penggerbekan ini, polisi menyisir dan menggeledah satu persatu rumah warga yang menjadi bandar atau pengedar narkoba. Hasilnya, polisi mendapati sabu seberat 40 gram yang ditemukan di dalam rumah para pelaku. Dua orang yang memiliki narkoba ditangkap dalam penggerbekan ini. Kedua pelaku dijerat dengan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Tiga ibu rumah tangga jaringan narkoba internasional ditangkap polisi saat hendak mengirimkan narkotika jenis sabu seberat 9 kilogram. Untuk mulai berpetugas, para pelaku membungkusnya dengan menggunakan kertas kanu pernikahan. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap dua orang ibu rumah tangga di salah satu hotel di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam penggeledahan, polisi mendapati dua koper besar berisi narkotika jenis sabu. Selain mengamankan dua tersangka, polisi juga menangkap satu pelaku lainnya di wilayah Lampu. Para pelaku juga membungkus narkotika jenis sabu ini dengan menggunakan kertas kado pernikahan untuk mengelabui petugas. Ini adalah dilakukan oleh tiga orang yang berhasil di amatkan oleh tim. Tua sebagai kurir dan satu sebagai yang memerintahkan. Dengan diamankan barang bukti narkotika jenis sabu yang ada pada dirinya dengan seberat 9.548. Dalam rentang waktu 10 bulan, ketiga pelaku yang merupakan jaringan narkotika internasional ini sudah tiga kali melakukan pengiriman. Polisi juga tengah melakukan pengejaran terhadap dua pelaku lainnya yang diduga sebagai pemilik dari barang haram tersebut. Sebanyak tiga kuintal narkotika jenis sabu dan ganja diamankan BNN dalam sebelas kasus selain menangkap 22 orang tersangka. Terdapat tiga orang oknum TNI serta satu oknum polisi yang diamankan. badan narkotika mencinta tiga kuintal narkotika dalam kurun waktu periode kasus Juni hingga Juli 2022. 1,19 kuintal sabu serta 1,81 kuintal jenis ganja. BNN juga mengamankan 22 tersangka diantaranya tiga oknum TNI serta satu oknum polisi. Dari 22 orang tersangka terdapat tiga orang oknum saya ulangi lagi terdapat tiga orang oknum anggota TNI dan satu orang oknum anggota Puri yang terlibat dalam peredaran lakna kotika. Petugas juga menyatakan tiga orang tersangka lain masih dalam pencarian. Kita ke informasi lainnya memirsa AKB PRA dan Gotoseno disangsi pemberhentian dengan cara tidak hormat. Putusan tersebut adalah hasil sidang peninjauan kembali 8 Juli lalu. Polri memumumkan hasil sidang peninjauan kembali terhadap putusan etik AKB PRA dan Gotoseno. Gotoseno resmi mengakhiri masa dinasnya usai menerima keputusan pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberhentian ini masih menunggu keputusan dari Komisi Kode Etik. Pemberhentian tidak dengan hormat saya ulangi menjadi sanksi administratif berupa PTDH pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Adapun nomor putusan KKEP-PK tersebut adalah PUT-KKKEP TK-1-2-2. AKBP Protoseno merupakan eks-nabi korupsi yang tidak dipecat dari kepolisian setelah menjalani hukuman penjara dan denda tahun 2017. Pemirsa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo diperiksa polisi sebagai terlapor dalam kasus Mims Tupa Candi Berbudur yang diedit mirip Presiden Jokowi. Ada dua laporan terhadap Roy Suryo yang telah naik ke tingkat pendidikan. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo diperiksa polisi sebagai terlapor dalam kasus Mims Tupa Candi Berbudur. Roy Suryo tiba di Polda Metro Jaya pukul 10 pagi. Pemeriksaan ini merupakan yang pertama bagi Roy Suryo sebagai terlapor. Ada dua laporan terhadap Roy Suryo yang telah naik ke tingkat penyidikan. Hari ini penyidik dari Direkturat Kususus Polda Metro Jaya melakukan pemanggilan terhadap Saudara Rosuryo di mana dalam hal ini yang bersangkutan sebagai terlapor. Kemudian panggilan hari ini adalah sebagai saksi dalam kasus yang dilaporkan oleh Kurniawan Santoso. Tadi Bapak Roy Suryo datang jam kurang lebih pukul 10 titik 00 waktu di sebagian barat dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Subdit Cyber Terlapin Melusus Polda Metro Jaya. Kasus bermula saat Roy Suryo mengunggah mem Stupa Candi Borobudur yang diedit mirip dengan Presiden Jokowi. Mem yang diunggah Roy kini sudah dihapus. Mantan politik Kustia Moklat itu pun meminta maaf. Presiden Jokowi Dodo kami sore meresmikan pusat perbelanjaan Sarinah di kawasan Jakarta. Jokowi menyebutkan Sarinah sebagai ikon penting bangsa yang merekatkan ingatan dari generasi ke generasi. Presiden Jokowi Dodo kami sore meresmikan Gunung Baru Sarinah di kawasan Jakarta Pusat. Jokowi datang di Damping Ibu Degara Menteri BUMN Erik Thohir Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPR Puan Maharani Dalam sambutannya Jokowi sempat menceritakan kenangannya saat pernah berkunjung ke Sarinah di tahun 1970-an Selain itu Jokowi menyebut Sarinah sebagai ikon penting bangsa Indonesia Sebuah ikon penting bangsa kita yang merekatkan ingatan kita dari generasi ke generasi Saya ingat betul tahun 70-an saya diajak kakek saya datang di Sarinah ini di tahun 73-74 dan saat itu yang ada eskalatornya memang hanya di Sarinah saat itu dan saya naik turun naik turun saya ingat betul naik turun naik turun seneng sekali Jokowi juga berpesan agar Sarinah tak hanya bertransformasi dari segi fisik bangunan melainkan juga manajemen kerjanya usai direnovasi Moserna telah dibuka untuk umum sejak 21 Maret lalu sejak dibuka kembali mal ini diklaim telah ditatangi oleh 5 juta pengunjung sejumlah pengendara sepeda motor kocar kacir berputar arah dengan melempati jalur hijau untuk menghindari razia informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lain selamat menikmati